Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan! Wah, anak muda zaman sekarang pandangannya tentang politik kebanyakan buruknya ya. Ada yang bilang kalau politik itu kotor, musuh jadi temen, temen jadi musuh. Nggak bahaya, tah. Aduh, gimana ya? Nigel, kamu ngapain sih? Ngomong sendiri dari tadi. Ini, aku abis baca berita. Terus kebanyakan tuh ngomongin kalau misalnya pandangan anak muda tentang politik tuh kebanyakan buruknya. Oh iya, kadang coba liat. Nih. Hmm, iya ya. Hmm, gimana ya? Atau mungkin kebanyakan orang itu merasa politik itu kurang sesuai harapan mereka. Bisa jadi? Kok kamu nanggapinnya biasa aja sih? Kan ini menyangkut tentang masa depan. Banyak juga anak muda yang masih berasumsi. Iya sih, benar. Benar, eh, tapi mau gimana lagi? Itu aja keliatan tuh, pada banyak ngomongin kayak gitu, kan? Hmm, gimana kalau misalnya aku panggil teman aku. Oh ya? Dengar-dengar. Dia tuh pengen terjun ke politik. Wow, siapa-siapa? Namanya Mas Reza. Oh, Mas Reza? Iya, bentar yang mana ya? Panggil aja panggil. Mana toh? Tadi kalian itu dikat sini sih. Oh, gitu. Nah, nah, itu dia. Sini, Mas. Bentar ya, temen aku datang. Halo. 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 Wah, ada apa nih? Nah, tadi gini, Mas. Aku dan Meloni tadi abis baca-baca berita, kan? Tuh, pada ngomongin kalau misalnya pandangan anak muda tentang politik tuh banyak negatifnya, banyak buruknya. Nah, mumpung nih, Reza kan pengen terjun ke politik nih ya, dengar-dengar. Nah, kira-kira seberapa besar sih ketertarikan anak muda untuk terjun ke politik? Nah, menurut survei, Center for Strategic and International Studies atau CSIS 2022, ketertarikan anak muda, itu untuk masuk partai politik memang sangat masih kecil. Oh, uh. Dan, cuma sekitar 1,1% aja. 1,1%? Dikit banget. Ya, kalau millennial juga cenderung menganggap politik hanya untuk orang-orang yang kuno. Oh, ya bisa dibilang generasi tua, old school. Terus, Kak, kenapa sih yang menyebabkan generasi anak muda itu masih kurang untuk masuk ke atau terjun gitu ke dunia politik? Ya, masih banyak ya orang Malaysia yang punya pandangan. Bahwa usia muda menandakan belum matangnya pengalaman ataupun kemampuannya seorang untuk terjun ke dunia politik. Ya, sebagai contoh, kita lihat aja di tahun 2019, makamah konstitusi menolak permohonan uji materi itu oleh beberapa politikus muda. Oh. Wah, sangat disayangkan padahal banyak studi mengungkarkan anak muda juga punya kapasitas dalam membangun sebuah gerakan positif. Ya, kan generasi kita generasi penerus bangsa juga ya, Kak? Bener. Nah, para anak muda yang berusia produktif itu mempunyai cara pandang ide dan cita-cita yang berbeda. Tidak hanya itu, anak-anak muda juga punya kesibukannya masing-masing. Ya, hal inilah yang membuat parkour kesulitan untuk buat meyakinin bahwa suara anak muda berarti. Terus, Kak, katanya partisipasi politik perempuan juga masih sangat rendah ya. Mereka tuh mendapat norma sosial di Indonesia yang belum mendukung peran aktif perempuan di ruang publik. Terus juga, padahalnya sistem politik itu perlu ada keterlibatan secara acak yang disebut dengan politik of presence. Agar kepentingan semua kelompok itu bisa tersalurkan. Ya, bener banget. Itu juga termasuk kenapa minan anak muda ya kita terhadap politik itu masih rendah. Aduh, 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 aduh. Masih berat. Aduh, 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 aduh nih pembangkannya. Terus, kira-kira menurut Mas Resani, kira-kira seberapa penting sih keterlibatan anak muda dalam politik di Indonesia? Ya, pastinya ada beberapa alasan kenapa anak muda kita tuh penting untuk masuk politik di Indonesia. Nih, yang pertama, anak muda adalah generasi penerus yang nantinya akan menjadi presiden, anggota parlemen, dan lain sebagainya. Wow. Karena semua sektor akan mengalami penuaan. Mau gak mau, anak muda tuh yang akan menggantikan mereka. Nah, yang kedua, anak muda tuh lebih produktif. Anak muda akan lebih cepat belajar ketika baru menjadi anggota legislatif. Karena anak muda masih bisa cepat belajar sesuatu. Sehingga tidak bergantung ke staff ahli. Namanya kan, ya, yang masih bergantung ke staff ahlinya juga. Nah, ini yang paling penting nih. Yang ketiga, anak muda bisa memutus oligarki. Belakangan ini banyak politisi yang mengajak keluarganya terjun ke dunia politik. Yang gak lain, ya buat meneruskan perjuangan politisi itu. Ini yang terakhir, yang keempat. Anak muda punya gagasan yang masih fresh. Tentu, dengan banyaknya anak muda di politik, maka akan banyak gagasan dan ide yang segar. Supaya amanah melaksanakan demokrasi yang sesuai dengan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 lebih terrealisasikan ke masyarakat. Wah, dilihat dari alasan-alasan tadi, ternyata kontribusi anak muda di dunia politik tuh penting banget ya, Kak, ya? Penting banget. Terus, kalau misalnya nih, anak muda ada yang mau masuk atau terjun di dunia politik, itu gimana sih, Kak, tahapannya? Nah, yang harus dipersiapkan pertama, ya, harus mempersiapkan diri dulu, pastinya. Secara keilmuan, hal ini harus dilakukan karena masuk ke dunia politik pasti gak mudah. Oh, oke, bener sih. Perlu ilmu teori, praktek, sebelum benar-benar terjun ke dunia politik. Itu bisa didapatkan dengan cara kuliah atau seminar, pelatihan-pelatihan tentang pendidikan politik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kak Reza, kira-kira kalau misalnya mau masuk ke dunia politik, modalnya besar gak ya? Ya, besar. Dan harus mempersiapkan modal yang gak sedikit. Dalam dunia politik, kita harus mengeluarkan cost juga yang sangat besar. Entah itu untuk kampanye dan lain-lain. Hmm, ya. Hmm, denger-denger sih dengan kita melakukan relasi dengan politisi, itu bisa menjadi langkah yang bagus juga nih. Persiapan kita untuk terjun ke dunia politik. Menjalin relasi ya. Ya, harapannya kalau anak muda itu terjun ke dunia politik, itu bisa memutuskan yang tadi, Kak, oligarki ya? Ah, yes. Ya, dan juga tadi kakak sebutin kalau anak-anak muda itu bisa memunculkan ide-ide baru, gagasan baru untuk memajukan Indonesia. Terus satu hal lagi, hal-hal tersebut itu ternyata bisa lho memperkecil kesenjangan masyarakat di Indonesia. Nah, benar banget. Soalnya nih, pada kenyataannya, tanda tangan satu wakil rakyat jauh lebih berpengaruh ketimbang seribu para demonstran yang depan gedung DPR. Merdeka! Merdeka! Sabar, sabar, sabar. Sabar, sabar. Sabar, sabar. Jadi kalau anak muda Indonesia ingin memajukan negeri kita tercinta ini, ya mulailah dengan berkontribusi ke dalam politik. Jadi itu penting. Wah, semoga dari fakta-fakta yang udah kita dengar, dan tentunya dari alasan tadi, minat anak muda itu bisa semakin naik nih, gitu, dalam terjun ke politik, seperti itu. Supaya pemerintah kita tuh punya ide dan gagasan yang fresh, yang baru gitu, untuk memajukan Indonesia ke depan. Ya, bener banget yang tadi disampaikan sama kak Reza ya, ternyata positif ya, banyaknya positif ya, kaya kalau ternyata anak muda untuk terjun ke dunia politik. Wah, aku dengar-dengar kak, tadi Miguel bilang kalau kakak tuh mau terjun ke dunia politik. Kira-kira boleh tau gak kak? Masuk ke partai mana? Partai mana, ayo. Partai mana? Udah banyak juga sih, sekarang partai politik yang terbuka sama gegasan-gegasan anak muda. Ya, tinggal pilih deh, mau partai yang warna hijau, unik, atau merah. Sampai jumpa di video selanjutnya.